Halo-halo, masih bersama catatan Nat-Nat Cerita nih, keselaku Bikin martabak manis lagi Ada yang red velvet, ada yang martabak manis ori Toppingnya masih keju dan mesius ceritanya Nah ini loh teman-teman, martabak manis red velvetku Jadi ada yang red velvetnya itu ke ungu Dan ada yang ke merah muda ceritanya Terus tapur-tapurannya ini Orderannya itu minta mesius dan keju Inilah teman-teman, ini aku memakai beetroot juice Jadi ada beetroot, terus ada wortel, celery Dan ada rasanya itu ada jahenya juga Dan apel Jadi inilah beetroot juice Terus nih, kejunya ini paling enak itu Nih kalau marutnya itu seperti ini Dilapisi tisu Jadinya itu enak, jadi bisa digeser-geser ya Seperti ini Untuk adonannya itu sama teman-teman Jadi resepnya itu Saya memakai resep yang sama-sama seperti kemarin Kecuali red velvet Kalau red velvet itu Air 700 ml itu diberi Atau diganti dengan juice tadi ya Nah kalau air itu kan lebih Kandungannya lebih ini ya Lebih cair Nah kalau juice kan kental Jadinya itu Kalau juice itu kita beri 750 ml Kalau air 700 ml saja cukup ya Apinya kecil seperti ini Nah ini wajanku Jangan dibully ya Kemarin aku udah cerita ya teman-teman Jadi wajan ini Tidak aku cuci Tetapi aku lap dengan lap atau tisu Biar tidak lengket teman-teman Untuk adonannya Sama Langsung kalau mau Langsung di klik Atau ke playlist ya teman-teman Di sana itu sudah Banyak sekali Resep yang aku unggah di description Jadinya seperti ini Kita tunggu sampai dia Berongga-rongga atau berpori-pori Ini yang isi misis dan keju teman-teman Nah di atasnya Jadi waktu dasarannya itu Disaput sama butter Diberi lagi dengan Susu kental manis Keju dan misis Diberi lagi susu kental manis Setelah itu ditutup Oh Dibelah dua dulu Ditutup Disaput dengan butter lagi teman-teman Jadi ceritanya tuh seperti itu Hari ini tuh aku bikin 25 biji martabak manis Seperti ini Jadi model ku ini Rupa ku ini Kayak martabak Kincelong-kincelong Dimana-mana Nah terus Yang sisa lima ini Itu nanti siapa yang mau ngambil Silahkan loh ya Jadinya berpori-pori Seperti ini teman-teman Harus betul-betul Seperti ini Jadi apinya kecil Terus Dia berpori-pori ya Baru itu dinamakan martabak Nah ini saya Ini kan siap abal-abal Terima kasih yang selalu mengikuti aku Jangan bosen ya Karena aku berbagi resep Aku berbagi cerita tentang kehidupanku sehari-hari disini Dengan apa yang aku lakukan Jadi hari ini aku sudah menerima orderan 25 martabak manis seperti ini Mesius dan keju Kalau mau red velvet juga boleh monggo Juga ada martabak coklat Martabak asli keju semua Martabak durian Sampai martabak yang asin Terima kasih Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya Salam sayang selalu dari catatan Natnat Terus semangat ya teman-teman Bye-bye Sampai jumpa